Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 10, kelas 4A8 Management. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai kepemimpinan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen informasi. Saya, Anasun Yanti, New 2019-008-301. Dalam PPT ini akan melahas mengenai yang pertama, Sistem Pendukung Keputusan atau SPK, yang kedua, GIS membantu pengambilan keputusan, yang ketiga, Sistem Pendukung Keputusan Kelanggan, yang keempat, Sistem Pendukung Eksekutif atau SPE. Yang pertama, Sistem Pendukung Keputusan. Apa sih Sistem Pendukung Keputusan? Sistem Pendukung Keputusan atau GIS-Support System merupakan suatu sistem yang berbasis komputer, yang mengkombinasikan data dan model dengan tujuan membantu para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang semi-struktur maupun tidak struktur melalui cara simulasi yang interaktif. Selanjutnya, ada komponen dalam Sistem Pendukung Keputusan. Di sini ada tiga komponen. Komponen yang pertama, pengelolaan data management. Data management termasuk database, yang mengandung data relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut database management system atau DBMS. Komponen yang kedua, pengelolaan model management, melibatkan model finansial, statis, management science, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan. Komponen yang terakhir, pengelolaan dialog subsystem. Di sini, user dapat berkomunikasi untuk memberikan perintah pada DFS melalui subsystem ini, berarti menyediakan antar muka. Selanjutnya, di sini ada empat tahap pengambilan keputusan. Tahap pertama, intelligence atau tahap pemahaman, yaitu proses penelusuran dan pendeteksian dari lungkup problematika, serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Tahap yang kedua, desain atau tahap perancangan, merupakan proses pengambilan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil, sehingga merupakan representasi kejadian nyata yang disederhanakan, sehingga diperlukan proses validasi dan kertifikasi untuk mengetahui keluakuratan model dalam meneliti masalah yang ada. Tahap yang ketiga, choice atau tahap pemilihan, yang merupakan tahap di antara berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Tahap yang terakhir, tahap implementasi, yang merupakan penerapan terhadap perancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perancangan serta pelaksaan alternatif yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Selanjutnya, ada pun tiga manfaat dari SPK ini. Manfaat yang pertama, SPK memperluas semampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Manfaat yang kedua, SPK membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak struktur. Manfaat yang terakhir, SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Selanjutnya, tujuan dari SPK ini, tujuan yang pertama, membantu manajer atau petindik perusahaan dalam mengambil keputusan dari masalah yang bersifat semistruktur. Manfaat yang kedua, meningkatkan tingkat efektivitas dari keputusan yang diambil oleh manajer. Keputusan yang terakhir, mampu mengatasi batasan kognitif ketika memproves atau menginginkan informasi. Selanjutnya, di sini ada kekuatan dan kelemahan dari SPK. Kekuatan yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Kelebihan yang kedua, menghormat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak struktur. Kelebihan yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan manajernya dapat diambilkan. Selanjutnya, kekurangan, di sini ada tiga kemampuan. Kekurangan yang pertama, DSS dapat menyebabkan kelebihan informasi karena sistem informasi cenderung mempertimbangkan semua aspek dari suatu masalah di mana hal ini seringkali menyebabkan di rumah bagi pengguna akhir. Kekurangan yang kedua, DSS dapat menyebabkan kekuatan dan reaksi negatif dari karyawan tingkat bawah, biasanya mereka yang tidak nyaman dengan teknologi baru dan takut kegelangan peserjaan karena teknologi yang ada. Kekurangan yang terakhir, membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menerapkan DSS ini. Selanjutnya, jelis-jelis keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Di sini ada tiga keputusan. Keputusan yang pertama, keputusan trans-struktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan trans-struktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. yang kedua, keputusan trans-struktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, kebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak struktur. Keputusan ini sering bersifat berharga dan membutuhkan perhitungan-perhitungan, serta analisis yang terperinci. Keputusan yang terakhir, keputusan semi-struktur, yaitu keputusan tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas informasi untuk mengambilkan keputusan tidak struktur, tidak mudah untuk didapatkan, dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari input luar. Sekian penyampaian materi dari saya yang akan selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bagaimana akan dulu? Nama saya Bintang, nimung saya 421. Oke, teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang GIS. Teman-teman, tadi kan sudah-sudah dipaparkan oleh teman saya yang di awal, yaitu Mbak Ana. Kita akan membahas tentang pengambilan keputusan, di mana GIS ini juga akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Bagaimana itu? Tersimak sama-sama. Nah, teman-teman bisa lihat slide ini ya. Teman-teman, GIS ini apa sih ya? Dan bagaimana seperti itu ya? Nah, pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi itu bisa diproleh dari proses input. Jadi, ada keapannya nih. Jadi, kita mau input dulu ya. Ada prosesnya. Setelah itu, barulah nanti akan keluar outputnya seperti apa. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, contoh simbolnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat di, apa namanya, slide ini ya. Di slide ini, yaitu ada input ya. Inputnya berbagai macam input. Jadi, bukan hanya satu inputan ya. Tapi berbagai macam input ya. Bisa di sini ya. Itu adalah pemasalan-pemasalan dalam bisnisnya. Atau mungkin data-data utama ya. yang akan dimasukkan untuk input ya. Data-data utama di sini bisa jadi data untuk, apa namanya, search atau sumber data dari suatu masalahnya atau jalan keluarnya atau mungkin ops-ops-ops yang lain. Seperti itu ya. Pembarian data ini. Dan juga ada supporting data. Ya, supporting data ini data pendukung ya. Istilahnya, bahasa Indonesia-nya. Dan juga ada parameter-parameter untuk keputusan itu sendiri. Ya, ini akan di-inputkan seperti itu. Nah, lalu apa? Setelah ada supporting data. Yaitu, proses selanjutnya adalah input-input tadi diolah. Ya, diolah. Ya, seperti misalnya ada subsistemnya bagaimana. Ya, nanti diproses lagi ya. Pengaplikasiannya ya. Modelnya bagaimana. Serta nanti ada seperti bahasa-bahasa algoritmanya seperti apa. Begitu ya. Nah, barulah kemudian nanti ini ada output ya. Ada output yang dihasilkan seperti misalnya knowledge ya. Atau ilmu. Atau mungkin sebuah informasi ya. Atau mungkin apa namanya. Hal-hal baru ya. Atau hal-hal yang dalam ternyata kutip disini adalah. Sumber pengetahuan untuk keputusan dari perusahaan atau organisasi ya. Atau juga mungkin ada nih decision ya atau keputusan. Ya, bisa jadi langsung berpada keputusan nih teman-teman ya. Dan juga keputusan ini bisa menjadi rekomendasi-rekomendasi ya. Teman-teman semua yang ada dalam organisasi ya. Dan juga bisa jadi informasi untuk apa namanya sistem-sistem atau metode-metode atau cara-cara lain ya. Bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah ya untuk apa namanya membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu ya. Nah, teman-teman jika masih kurang paham, bisa teman-teman pause videonya untuk memahami skema yang ada di latihan ini. Jika sudah, sudah ya teman-teman ya. Yuk kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, disini nih teman-teman nih bisa baca di slide ini bahwa pemimpin sebuah bisnis itu harus bisa mengakomodasi ya. Ya, pendistribusian grafis ya secara geografis industri yang dimiliki dengan memanfaatkan informasi-informasi spasial ya dalam menentukan keputusan. Nah, tentunya GIS ini sangat-sangat membantu. Tetapi juga sayangnya GIS bukan sayangnya ya ini bisa menjadi kelebihan dan juga bisa menjadi kekurangan. Kenapa? Nah, ini akan saya jelaskan sedikit saja. Nah, penggunaan GIS ini untuk apa ya, sebuah tools atau metode dalam pengambilan keputusan ini itu membutuhkan input yang pertama, berkualitas, kedua, harus akurat, yang ketiga, ini relevan. Oke, nah, untuk apa? Untuk hasilnya ini agar sama-sama berkualitas, relevan, dan apa namanya akurat, sehingga actionable. Jadi, bisa dipartekkan dan dapat dipertanggungjawabkan, parteknya seperti itu. Jadi, ini dijadikan kelemahan karena apa? Tidak sembarang input bisa dimasukkan. Ya, tapi juga ini bisa menjadi kelebihan. Karena apa? Ya, hal inilah yang membuat GIS ini dipercaya untuk apa namanya solusi, metode menelesaikan masalah ya untuk mengambil keputusannya. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena inputnya sendiri berkualitas, akurat, ya, dan juga helvan. Oke. Nah, apa namanya? Sebuah yang sebuah keputusan yang diambil oleh GIS, ya, itu harus mampu menghasilkan opsi-opsi kreatif, ya, mengedifikasi, menguatifikasi, ya, apa? Yaitu kriteria-kriteria evaluasi, ya, nah, hal-hal ini sebelumnya, nih, itu sudah ada sebelumnya, teman-teman, sebelum GIS, ini sudah ada, yaitu namanya MIS, ya, teman-teman bisa lihat, tuh, di, apa namanya, slide ini, ya, yang paling bawah, tuh, yaitu Management Information System, ya, atau MIS, ya, L-O-I-S, ya, bahasa MIS, ya, semuanya, 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 semuanya. Nah, keuntungan-keuntungannya apa ketika kita menggunakan GIS sebagai, apa namanya, sarana atau metode pengambilan keputusan, ya, lompok kami mengelompokkannya menjadi empat. Yang pertama adalah, kemungkinan untuk pengambilan keputusan, ya, untuk analisa, ya, dan korelasi-korelasi kegiatan operasional organisasi, itu secara spasial dapat di, apa namanya, dapat diambil, gitu loh, ya, pengalaman, jadi, kemungkinan-kemungkinan untuk pengambilan keputusan, apa namanya, analisa, korelasi kegiatan operasional, itu bisa. Sebenarnya, ya, nah, yang kedua adalah, yang B, ya, adalah menanamkan pola pikir, ya, mindset, artik, malah, seperti itu, kepada para decision maker, atau para pengambil keputusan, ini, yang ditambahnya, cerita HRD, atau untuk direct, siapapun, apapun itu, bahwa spesial dan geospesial, itu, faktor yang penting juga, seperti, ya, spesial dan geospesial, nih, ya. Nah, yang C, adalah, membantu pengambilan, ya, yang tiga, ya, membantu pengambilan keputusan untuk penggunaan dari geosain, ya, seperti, misalnya, nih, remonsensinya, inovasi, inovasi dalam sebuah pengumpulan dan pengumpulan prosesan data dalam bisnis, ya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah, membantu pengambilan untuk sebuah keputusan ini, dievaluasi kembali, ya, yaitu proses pengambilan keputusan dengan alternatif pertimbangan dari GIS-nya itu sendiri, ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu berupa gambar, nih, ya, teman-teman, atau skema, atau alur, ya, bagaimana nanti gambarannya tentang langkah-langkah, atau penerapan GIS ini sendiri, ya. Ini ada gambar dua, dan gambar tiga, ya, teman-teman, nih, bisa lihat, dilihat, bisa lihat di slide, ya. Nah, gambar tiga, adalah data isu pada analisis bisnisnya sendiri, ya, Untuk dua gambar ini, teman-teman, bisa pause videonya untuk melihat video detail, ya, tentang gambar yang ada di slide ini, ya, teman-teman. Saya kasih kesempatan untuk menpaus, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bagi sudah dipaus, ya, teman-teman, saya harap teman-teman bisa melihat jelas, ya, gambar tersebut. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, masih ada gambar, nih, satu lagi, teman-teman, yaitu tentang penyertaan data geospasial dalam pengambilan keputusan sendiri, ya, untuk menambah keyakinan dan kepuasan dalam pemutusan suatu persoalan, ya. Jadi, skemanya atau alurnya itu seperti yang ada pada gambar slide ini, ya, nah, sekali lagi, teman-teman, untuk memahami, ya, saya persilahkan untuk pause videonya terlebih dahulu, ya, agak bisa teman-teman pahami lebih lanjut. Oke, saya kasih kesempatan, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, teman-teman, insya Allah, ya, nanti akan gampang untuk dibahami, ya, teman-teman. Kita langsung masuk ke slide selanjutnya yang terakhir, ya, tentang GIS, ya, dari saya, yaitu adalah contoh aplikasi, ya, contoh pengaplikasi yang GIS-nya sendiri, ya, itu banyak sekali bidang yang bisa diaplikasikan, ya, seperti misalnya, ya, pengelolaan paslita, ya, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, ya, pengelolaan perancanaannya, bagaimana, bisnisnya, bagaimana, ya, kan, atau mungkin transportasi, lidah, dan lain sebagainya. Jadi, banyak banget, ya, yang bisa diterapkan, ya, disini bisa diterapkan atau diterapkan atau diterapkan kebanyak bidang, seperti itu, ya, seperti, kalau kamu bisa belajar nih, ya, di saat ini, ya, ada banyak, kan, teman-teman. Nah, sekian dari saya, presentasi dari saya tentang GIS, ya, teman-teman, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu, ya, Sinta. Oke, sekian dari saya, nanti kita akan bertemu lagi, ya, di dalam kasus, ya, teman-teman. Saya, saya ingin mempresentasikan mengenai sistem mendukung keputusan pelanggan. Nah, disini menurut Philip Kotler, di dalam bukunya, yaitu, Kepuasan adalah perasaan senang maupun perasaan kecewa seseorang setelah membandingkan persepsi atau kesannya terhadap suatu produk. Nah, pemasaran memang berurusan dengan mendesain suatu produk dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu, tugas pemasar itu memasarkannya dengan strategi-strategi yang efektif. Nah, seorang pemasar mampu mendapatkan nilai dari konsumen dalam bentuk penjualan, profit, dan loyalitas pelanggan. Dengan cara, yaitu, yang pertama, memahami dan mengerti, memahami dan mengerti keinginan pelanggan. Itu seperti apa? Jadi, tugas seorang pemasar itu kita harus mengerti apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, oleh konsumen. Lalu, yang kedua, desain strategi berorientasi pelanggan. Lalu, yang ketiga, adalah membangun hubungan dengan pelanggan. Dan menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, jika kita sudah mengerti apa yang dibutuhkan oleh pelanggan itu seperti apa, pasti pelanggan akan merasakan kepuasan di dalam dirinya. Selanjutnya, mengapa dikembangkan sistem pendukung keputusan pelanggan? Nah, sistem pendukung keputusan pelanggan ini dikembangkan karena kepuasan pelanggan itu dinilai sangat krusial bagi kalangan bisnis, di dalam kalangan usaha, di dalam pemerintah, atau bagi konsumen itu sendiri. Nah, di dalam dunia usaha ini, tingkat kepuasan pelanggan itu dinilai sangat vital. Karena tingkat kepuasan pelanggan itu berpotensi pada meningkatnya pertumbuhan penjualan dalam masa di dalam jangka pendek maupun di dalam jangka panjang. Dan, kualitas layanan itu sendiri menjadi pendorong utama kesetiaan konsumen, di mana kesetiaan tersebut terkait dengan perilaku konsumen. Nah, itu mengapa perlu dikembangkannya sistem pendukung keputusan pelanggan? Karena untuk kita bisa menentukan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan di dalam situasi semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Lalu, sistem pendukung keputusan ini bertujuan untuk menyediakan informasi untuk membimbing dan memberikan prediksi, serta mengarahkan kepada pengguna informasi agar mereka dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan adalah dengan contohnya memberikan riwayat kepada pelanggan tersebut. Atau, dengan memberikan hadiah kepada pelanggan tersebut. Oleh karena itu perlu dibuatlah sebuah perancangan dan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan pelanggan terbaik. Dan yang selanjutnya ada SPE. SPE ini sistem pendukung eksekutif. Nah, sistem ini merupakan informasi yang menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi eksekutif dalam mengakses informasi eksternal maupun internal. Nah, sistem ini berguna untuk mengidentifikasi suatu masalah atau mengenali sebuah peluang dan dapat membantu pihak eksekutif dalam pengambilan keputusan, membuat schedule, dan membuat catatan-catatan penting. Nah, sistem pendukung eksekutif ini memiliki cakupan yang lebih besar dari sistem pendukung keputusan biasa atau DSS. Karena aspek ini, seluruh informasi akan disediakan di SPE atau sistem pendukung eksekutif. Komponen dari sistem pendukung eksekutif ini, yang pertama ada hardware. Nah, eksekutif harus diletakkan pada bagian yang pertama. Dan kebutuhan eksekutif harus didefinisikan sebelum perangkat keras dapat terpilih. Perangkat keras komputer dasar untuk sistem pendukung eksekutif ini meliputi empat komponen. Yang pertama, input device atau alat masukan. Alat ini mengizinkan eksekutif untuk memasuki verifikasi dan pembaharuan data dengan seketika. Yang kedua, ada central processing unit atau CPU. Pusat komponen ini dapat mengontrol komponen mesin komputer yang lainnya. Lalu yang ketiga, ada file penyimpanan data. Eksekutif dapat menggunakan ini secara terpisah untuk menyimpan keterangan bisnis. Dan dapat membantu eksekutif dalam mencari keterangan informasi bisnis historis dengan mudah. Lalu yang ketiga adalah output device atau alat keluaran. Nah, sistem eksekutif dapat menggunakan alat ini untuk membaca rekaman visual. Tetapi, sistem ini memerlukan dukungan hardware komputer. Dengan alat ini, juga dapat meningkatkan akses dari keterangan sistem pendukung eksekutif untuk pengguna lain dengan suatu perusahaan. Yang kedua, setelah hardware, ada software. Di sini, software itu adalah perangkat lunak. Nah, memilih perangkat lunak itu penting untuk menisain suatu sistem pendukung eksekutif yang efektif. Maka dari itu, komponen perangkat lunak dan bagaimana mengintergarasikan data ke dalam suatu sistem itu sangatlah penting. Perangkat lunak dasar itu meliputi database dan office. Lalu yang ketiga, ada jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi ini sebagai desentralisasi sedang menjadi kecenderungan saat ini di perusahaan. Nah, telekomunikasi ini akan bermain satu peran sangat penting di dalam sistem pendukung eksekutif. Contoh informasi sistem pendukung eksekutif. Contoh dari sistem informasi pendukung eksekutif ini ada delapan. Yang pertama, yaitu database eksternal. Yang kedua, laporan teknologi. Contohnya adalah catatan patent. Dan yang ketiga, ada laporan teknis. Yang keempat, ada laporan pasar. Yang kelima, ada info rahasia tentang pesaing. Yang keenam, ada info spekulatif. Contohnya seperti kondisi pasar. Lalu yang ketujuh, ada peraturan pemerintah. Dan yang kedelapan, ada laporan keuangan dan info keuangan. Kelebihan sistem pendukung eksekutif. Sistem pendukung eksekutif ini dinilai adalah menjadi sistem pendukung yang paling baik atau sistem pelaporan yang baik. Lalu yang kedua, wawasan waktu menjadi lebih meningkat. Yang ketiga, mampu menganalisa trend. Trend yang terbaru atau trend yang terkini. Lalu yang keempat, pemahaman itu menjadi lebih baik dengan sistem pendukung eksekutif ini. Dan yang kelima, untuk memperbaiki otomasi kantor. Dan yang keenam, daya saing menjadi lebih meningkat. Kekurangan dari SPE. Kekurangan dari SPE yang pertama, ada eksekutif menghadapi info yang berlebihan. Dan yang kedua, ada fungsi terbatas. Dan yang dimaksud fungsi terbatas yaitu tidak dapat melakukan perhitungan dengan kompleks. Dan yang ketiga, tidak cocok bagi perusahaan yang kecil. Karena akan membutuhkan biaya yang berlebih. Karena SPE ini memiliki biaya operasional yang tinggi. Dan yang keempat, sulit menyimpan data terkini. Dan yang kelima, sistem bisa menjadi lebih lambat. Dikarenakan terdapat penambahan fitur yang kompleks. Sehingga menyebabkan aplikasi sulit dikelola. Dan yang keenam adalah data kurang valid atau tidak aman. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Oke teman-teman, ketemu lagi ya sama saya. Saya tidak perlu perkenalan ya. Karena tadi sudah saya perkenalkan ya di sesi penjelasan saya yang kedua ya. Setelah Mbak Ana ya. Dan sebelum Mbak Yasinta. Nah sekarang ini adalah sesi terakhir ya. Atau penjelasan terakhir dalam materi yang kami presentasikan. Lompok 10 ya teman-teman. Yaitu tentang kasus ya. Nah kasus sendiri yang kami bawakan pada materi kali ini adalah tentang kekecewaan pelanggan ya terhadap perusahaan Apple. Nih ya. Dimana harganya sempat turun drastis atau unsrop. Ya teman-teman. Nah yuk kita simak ya. Bisa teman-teman baca di slide ini. Saya akan menjelaskannya secara awisan ya seperti itu. Nah dulu pada tahun 2007 ya. Apatnya tanggal 5 Desember ya. CL perusahaan Apple ini melakukan praktek diskriminasi harga. Ya of course pasti teman-teman pernah lah ya. Kita pernah belajar tentang strategi penjualan ya. Dimana disitu ada diskriminasi harga ya. Tentunya ini salah satu strategi pemasaran ya. Atau strategi untuk apa namanya memikat ya. Di pelanggan ya seperti itu. Tapi nyatanya ini justru apa namanya. Menimbulkan kekacauan di pasar seperti itu ya. Gambarannya seperti ini aja. Teman-teman bisa lihat nih di slide ini. Banyak dibaca. Harganya dulu awal-awal ya. Itu adalah 599 dolar. Ya tapi dalam waktu singkat. Langsung anjok sekitar 200-an dolar seperti itu. Nah ini kan akan membuat masyarakat menjadi. Wah saya yang sudah beli duluan. Dengan harga sekian seperti itu ya. Wah ini harganya langsung anjok sekian gitu kan. Terus kok cuma apa yang saya beli dulu harga sekian. Begitukan. Yang sekarang harganya 599. Eh gak taunya besoknya. Langsung jadi. Langsung turun 200. 100 dolar maksudnya. Nah ini kan apa namanya. Ada keributan ya dalam pelanggan. Sesama pelanggan seperti itu. Apa namanya. Steve Jobs ya selaku CEO perusahaan ini sendiri. Ya beliau juga menerima. Ternyata menerima email. Banyak banget ya. Dari para pelanggan yang dalam artian kecewa. Emosional ya. Seperti itu. Karena penurunan harga. Unlock sekali penurunannya. Oke. Nah 2 hari kemudian. Setelah email ini ya. Steve Jobs ini menambahkan 100 dolar. Kredit yang dapat digunakan di toko Apple resmi. Dan apa namanya. Online store resmi ya. Kepada pelanggan yang sudah membayar penuh. Yang tadi ya. Yang di awal tadi. Seperti itu. Nah. Keputusan pengurangan 200 dolar ini. Apakah apa namanya. Cocok dalam sudut pandang etika. Seperti itu ya. Ini kan suatu pemasalahan nih. Nah. Seandainya pihak manajemen Apple melakukan sniff. Sniff test ya. Sebelum mengambil keputusan. Gitu kan ya. Ya. Sama halnya lah. Mungkin mereka akan sadar bahwa. Pengeluaran harga. Ini juga bertentangan dengan kode etik pelayanan Apple. Sebetulnya ya. Jika Apple hanya membuat. Atau melihat dari sisi pemegang saham. Dan mengambil keputusan langsung. Begitu ya. Mereka akan sadar bahwa. Selain pelanggan awal. Yang terkena imbas. Perusahaan Apple sendiri. Itu image-nya akan turun. Akan jatuh ya. Di mata masyarakat atau pelanggan. Dan hal itu juga. Pasti ada imbasnya terhadap pelanggan yang lain. Yang akan beli. Dia akan beli produknya. Seperti itu. Maksudnya bagaimana. Wah nanti kalau saya beli. Nanti harganya akan tidak stabil lagi. Gitu kan ya. Jadi akan. Akan sangat berkurang. Akan mengurangi pembeli. Di masa mendatang. Seperti itu ya teman-teman. Nah. Dalam kasus ini. Ya. Kelompok kami sudah. Apa ya. Sudah. Apa. Istilahnya. Kita berusaha memberikan solusi ya. Teman-teman kami. Dan kelompok 10. Menghadirkan solusi. Yaitu. Dalam membeli keputusan. Ya. Eksekutif. Ataupun mungkin CEO sendiri. Suatu perusahaan. Itu perlu mempertimbangkan. Pendekatan etis ya. Telatika. Untuk pengambilan keputusannya. Ya. Yaitu keputusan yang akan dibuat. Itu harus mewakukkan. Atau menghasilkan keuntungan lebih ya. Dari biaya yang dikeluarkan. Ya. Dalam kasus ini. Itu tidak jelas sama sekali. Apakah keputusan pengurangan harga. Ini menghasilkan keuntungan. Atau malah justru. Lebih kurang. Atau lebih kurang. Dari pengelolaan yang dikeluarkan. Di perusahaan. Seperti itu. Nah. Keputusan yang akan dikeluar. Ini seharusnya tidak mengundung hak daripada stakeholder ya. Eh. Iya. Stakeholder. Termasuk membuat keputusan. Nah. Untuk. Apa namanya. Menurut perusahaan sendiri. Perusahaan ini telah membuat keputusannya benar. Menurut perusahaan. Tapi. Banyak pihak yang merasa. Tidak diperlakukan dengan adil. Tidak diperlakukan dengan bijak. Atas keputusan yang sudah dibuat. Seperti penuh orang harga ini tadi. Ya. Ini pelanggan awal. Yang membeli produk perusahaan. Nanti ya. Yang sudah beli mahal-mahal. Ternyata besoknya mungkin. Yang saya langsung. Anjilok. Apa namanya. Tentunya hal ini akan menjadi kesenjangan. Ya. Akan alangkan lebih baik. Ya. Ketika membuat keputusan. Kita melakukan penerapan-penerapan. Ya. Dari Gis mungkin ya. Dan dari yang sudah sederhasilkan oleh teman saya. Anah dan Yasinta. Seperti itu ya. Jadi tidak langsung. Mengambil dalam. Satu sudut pandang. Atau dua sudut pandang. Tapi harus berbagai input. Yang dimasukkan. Untuk. Mendapat. Apa namanya. Jalan keluar. Atau keputusan yang baik. Karena ini sangat-sangat berpengaruh. Terhadap kepemimpinan. Yang temanya kali ini. Logos 10 adalah tentang itu. Ya teman-teman. Oke. Sekian dari saya. Saya juga. Sebagai penutup dari kelompok kami. Ya teman-teman. Mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Atau mungkin kekurangan materi. Atau mungkin kekurangan penjelasan. Ya. Karena kami juga sama-sama belajar. Ya teman-teman. Tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman semua. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tutup. Presentasi kami. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.